Intro Positif kalau misalnya memang hal itu perlu diutarakan, seperti itu? Ya, kita kaum milenial ingin pemerintah dan orang-orang lebih memerhatikan Apa yang kita pikirkan dan ide-ide kita, gagasan kita untuk climate change ini Soalnya kami tidak secuek yang dipikirkan orang lain Atau mungkin tidak terlalu diperhitungkan oleh pemerintah Mungkin ide-ide gagasannya atau seperti apa Gitu ya, tapi adanya juga aktif untuk bisa ikut mengkampanyekan tentang isu climate change ini Terutama untuk kalau milenial Aktif dan semoga nanti setelah event saya di Katowis ini Saya akan lebih fokus kepada tulisan saya Dan saya ingin mengajak teman-teman milenial saya, teman-teman sekolah saya Untuk lebih peduli dan lebih berpartisipasi dalam event-event climate change Tapi sejauh ini, Adina kalau memang sudah sering aktif Bagaimana sih respons teman-teman Adina yang juga termasuk kalau milenial Seketika melihat Adina kuar-kuar gitu soal isu climate change ini? Well, di sekolah sebenarnya sih ya lumayan banyak yang nanya Jadi gimana sih ini, Din, prosesnya? Jadi gimana kau bisa menyesuaikan kehidupan sekolah kamu sama yang ini? Terus ada juga yang bilang Din, kamu emangnya punya waktu untuk sekolah Untuk belajar pelajaran sekolah kalau misalnya kamu fokusnya keluar sana Ya, tapi kan ya apa yang sebagai orang yang mempunyai kehidupan luar juga Selain sekolah ya pasti kita harus belajar untuk menyesuaikan waktu time management Kamu membuktikan bahwa kamu tidak jadi nilainya jelek Di sekolah tetap nilainya bagus Alhamdulillah gak ada jelok Wow, berarti ini tentang manajemen waktu aja ya Ini sangat menginspirasi juga bagi anak-anak generasi milenial Terusnya kayak kita sih Iya, kita juga loh, kita masih 25 tahun Buka, oh gak boleh ya Tapi berbicara soal climate change Terus kamu sudah menulis buku Sehari-hari aktivitas kamu emang seperti itu? Menulis, menulis, dan menulis ya Terus berarti ada next novel dong Yes, ada Kapan? Dalam proses sekarang Oh gitu? Kalau yang pertama tentang apa ya? Pertama itu buku fantasy adventure genre Itu pokoknya tentang karakter utama yang bernama Wanda Dia merasa kehilangan semuanya Karena semua orang-orang terdekatnya di keluarganya Saudara-saudaranya menghilang entah kemana Lalu dia juga suatu malam berharap Bahwa dia bisa mengikuti jejak-jejak mereka Dia sebenarnya tidak begitu peduli mereka sudah meninggal atau kemana Ternyata dia memang Pada akhirnya dia juga masuk Dia menjadi salah satu yang menghilang di sepiri Oke Jadi next novel mungkin gak untuk memasukkan juga isu climate change ini? Mungkin dalam packaging yang mungkin bisa dimasukkan dalam fiksi atau Atau yang bisa diterima dengan apa ya? Cepat oleh generasinya Dengan kata-kata yang mudah dimengerti gitu Ada gak rencana? Saya sih fokusnya Untuk buku selanjutnya tentang keluarga Dan kesatuan keluarga Untuk lingkungan keluarga Tadi kan udah petualangan sekarang Berarti gak lewat menulis juga kamu kampanye untuk isu climate change ini ya? Itu sih sebenarnya beda Menulis untuk climate change dan menulis untuk Ya my passion My passion Itu berbeda Biasanya kamu ngapain aja untuk bisa mengkampanyekan isu climate change ini berarti? Oh menulisnya dalam bentuk apa aja? I do a lot of research dan dari research tersebut saya menulis tentang Karangan-karangan cerita juga bisa Ya bagaimana anak-anak Ya saya menulisnya dengan first point dan dari sisi orang pertama Itu saya menulis tentang Bagaimana rasanya dia hidup di masa depan ketika perubahan iklim itu sudah kena sekali fatal dampaknya Dan juga saya juga kadang-kadang menulis tentang Ya research-research information gitu Untuk kayak non-fiction Jadi artikel gitu ya Artikel Tapi Adinda ini kan suka research Terus misalnya suka menulis isu climate change Emang cita-cita kami itu apa sih? Saya penasaran Mau nanti kuliahnya di jurusan apa? Atau seperti gimana? Mungkin saya Saya sih tertarik dengan biotechnology Biotechnology untuk mencari renewable energy Oke berhubungan ya Atau juga media management Itu hubungannya sudah mana? Media management Maybe I can be news anchor Atau pembawa acara talk show yang Tentang kaum millennial Oke Gitu Oke Sukses bro Ya bisa jadi ya Semoga sukses terus Adinda Cita-citanya bisa menjadi news anchor juga Terus juga Yang paling penting juga next novel yang paling dekat ini ya Kita tunggu juga karya-karyanya Bisa sukses di konferensi internasionalnya nanti ke Polandia Bisa merepresentasikan generasi millennial Indonesia itu Sangat memiliki ide-ide yang cerdas dan juga cemerlah Membawa harum nama bangsa Indonesia Thank you sekali lagi Adinda Saraswati Dan tentunya saudara usai jidah kami masih akan hadir dengan sejumlah informasi Diantaranya adalah dalam memperingati hari guru Sosok satu ini juga bukan lagi seorang guru formal Namun dia mengajar di suku Badui Kita akan kupas ceritanya Usai jidah tetap lalu bersama kami Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati